Sepasang cermin naga jilid 13. SW Atelian tak menjawab. Tiba-tiba dia sadar bahwa kebohongannya terbuka, tak mungkin ada nyamuk di siang bolong begitu dan di tempat terbuka pula. Angin laut menghembus tajam dan tak mungkin ada nyamuk. Dia ketauan Kim M.O.U. yang berdehem kecil. Mungkin geli. Dan ketika gadis itu gugup sendiri dan gelisah tak keruan tiba-tiba ia melompat bangun dan berkelebat menghilang. Tuaku, aku mau mandi. Gerah. Kim M.O.U. yang tersenyum. Sekarang dia tahu bahwa temannya ini kikuk, menjadi tak keruan dan serba salah di tempat itu. Tentu pertanyaannya tadi menyadarkan gadis itu, bahwa dia menjawab asal jadi. Dan ketika Kim M.O.U. yang tertawa dan mau tak mau tersenyum lebar maka ia bangkit pula melipat mantel, maklum bahwa SWAT Lian tak dapat tidur lagi dan menyesal lah ya akan perbuatannya tadi. Ah, dia terlalu lancang, membiarkan diri terhanyut dalam pikiran sendiri dan kini gadis itu benar-benar terganggu. Ditunggunya SWAT Lian dan dinantinya gadis itu sampai selesai mandi. Tapi ketika setengah jam kemudian gadis itu belum muncul juga dan Kim M.O.U. yang khawatir tiba-tiba didengarnya bentakan dan suara beradunya senjata, terkejut dan cepat ia kesana. Kim M.O.U. yang berkelebat dan mendengar bentakan, bentakan SWAT Lian, juga kekeh dan tawa nyaring seorang nenek. Dan ketika ia tiba di tempat itu dan tertegun memperhatikan ternyata gadis itu sudah bertanding melawan Ji Moi, nenek kedua dari sepasang Dewi Naga. Ah, Kim M.O.U. yang mengeluarkan seruan tertahan. Kau bertemu nenek siluman ini, Lian Moi. Mana satunya? Awas SWAT Lian melengking. Di belakangmu nenek itu menyerang, tuaku. Lihat ke belakang dan lempar tubuhmu. Kim M.O.U. yang sudah membanting diri bergulingan. Pada saat itu dia mendengar kesulur angin. Dingin, dasyat menyambarnya dan seorang nenek lain muncul. Itulah Toa Chi, seng kakak, orang tertua dari sepasang Dewi Naga ini. Dan ketika nenek itu mengeram dan gagal menyambar Kim M.O.U. yang makap pukulannya meledak di tanah. Sementara Kim M.O.U. yang sendiri sudah berjungkir balik meloncat bangun. Bres debu mengepul tebal. Toa Chi berkelebat dan sudah berdiri di situ. Mulutnya mengeluarkan lengkingan lirih dan dua anak laki-laki berada di bahu kirinya, yang satu lebih besar dari yang lain, lebih tua, menghimpit atau menekan yang lebih kecil, yang menangis tak keruan. Dan ketika Kim M.O.U. yang tertegun dan terkejut maka anak laki-laki yang lebih besar itu, yang segera dikenalnya sebagai Togura Anak Mendi yang suhengnya berseru dengan suaranya yang tajam melengking. Subo, bunuh pamanku itu. Serang dia sekali. Lagi. Hektometer tanda seru Toa Chi, Seng Nenek mengangguk. Memang aku akan membunuhnya, Togura. Tapi seranganku tadi luput karena kalian. Duduklah di sana, jaga bocah ini. Wut Seng Nenek melempar dua anak. Itu. Togura tertawa dan berjungkir balik mengagumkan, sekecil itu rupanya sudah dilatih silat. Kepandainya cukup tinggi untuk anak seusia dia, menangkap dan menerima anak, yang lebih kecil itu. Dan ketika bocah itu sudah berjungkir balik dan berdiri menonton maka. Toa Chi memandang Kim Emo Ueng dengan mata sedingin kutub. Kau siap mampus. Kim Emo Ueng tersenyum, bersinar, sinar. Dia anakku? Benar, itulah bocah yang kuambil dari istrimu, Kim Emo Ueng. Dan sekarang siaplah mampus menyusul istrimu. Hektometer, kau kejam. Menculik dan membunuh adalah perbuatan tak terpuji, Dewi Naga. Dan kau melakukan itu tanpa alasan yang jelas. Sekarang aku menuntut tanggung jawabmu, kembalikan anakku dan bocah laki-laki itu. Togura? Ya. Terimalah dan si nenek yang tiba-tiba berkelebat dan menotok pendekar rambut emas tiba-tiba membentak dan menyerang tanpa banyak cakap, lenyap tubuhnya dan dua jarinya sudah berada di dekat hidung Kim Emo Ueng. Nenek ini hendak menotok jalan darah di antara kedua kening, jarinya bercuit dan sudah sekaku baja. Itulah jari sakti yang tembok pun akan berlubang bila ditusuk. Tapi pendekar rambut emas yang mengelak dan mudah berkelebat tiba-tiba mendoyongkan tubuh ke kiri dan tusukan atau totokan itu luput. Kres tanah terbakar. Toa Cikiranya mempergunakan tenaga api, melihat serangannya. Luput nenek itu terkejut dan melengking. Melihat gerakan yang ditunjukkan Kim Emo Ueng tadi tampak begitu sederhana dan lambat. Tapi bahwa tusukannya luput dan mengenai angin kosong tiba-tiba nenek ini sudah membentak dan memutar tubuhnya, kaki menendang dan rambut pun menjeletar nyaring. Bagian yang tampak kelemas ini tiba-tiba juga berubah menjadi kaku, seperti kawat baja. Namun Kim Emo Ueng yang lagi-lagi mengelak dan melihat anak di cengkeraman Tukura tiba-tiba sudah membuat serangan si nenek mengenai angin kosong dan meledak di udara. Tar-tar. Toa Cikiranya terpakik. Untuk kedua kalinya nenek ini terkejut, gerakan atau kelitan pendekar rambut emas bukanlah biasa-biasa saja. Dia terbelalak melihat dua gerakan sederhana itu. Tapi membentak dan maju menerjang lagi tiba-tiba nenek ini sudah berkelebatan dan melepas pukulan bertubi-tubi, kaki dan tangan bergerak dan rambut pun menjeletar-jeletar nyaring. Terpaksa Kim Emo Ueng melayani dan mulailah pendekar itu berkelit dan mengelak, mula-mula membiarkan pukulan-pukulan lewat namun lawan mempercepat serangannya. Tak ada waktu bagi dia untuk berkelit atau mengelak lagi. Dan karena lawan tampak penasaran dan terus memburu maka satu ketika akhirnya pendekar rambut emas menangkis dan menerima ledakan rambut. Tar-tar. Toa Cikiranya terbeliak. Rambutnya terpental, pedas dan sakit. Dan ketika dia menyerang lagi dengan kaki tangannya maka pendekar rambut emas menggerakkan lengan dan menangkis serangan-serangannya itu. Dia setelah kakak. Nenek ini tergetar. Toa Cikir kaget bukan main karena dia dibuat terhuyung. Kim, Emo Ueng, yang dulu dihajar dan didesaknya itu ternyata kini tiba-tiba dapat menangkis dan menolak pukulannya, nenek Dewi Naga itu terhuyung dan terbelalak. Dan ketika dia melengking dan kaget serta marah tiba-tiba nenek itu mengeluarkan ginkangnya dan lenyap berkelebatan cepat, mengelilingi lawan dan kaki serta tangan melancarkan pukulan-pukulan maut. Angin bercuitan dan jari nenek itu kembali bekerja, menusuk dan menotok. Belum lagi rambutnya yang meledak-ledak seperti kawat naja. Tapi ketika Kim, Emo Ueng mengeluarkan seruan panjang dan tubuh pendekar itu pun berkelebat mengimbangi gerakannya tiba-tiba Kim, Emo Ueng telah ikut berputaran dan kemanapun nenek itu menyerang selalu dia tertangkis. Plak-plak. Toa Cikir hampir tak percaya. Dia melihat pendekar rambut emas ini mengeluarkan kepandayanya yang luar biasa, ilmu meringankan tubuh yang mampu mengimbangi ilmu meringankan tubuhnya sendiri, bukan main. Dan ketika nenek itu melengking dan mementak mempercepat serangannya tiba-tiba, Kim, Emo Ueng juga mengeluarkan bentakan dan kedua lengannya mendorong ke sana kemari, menolak dan mengibas dan tiba-tiba cahaya menyilaukan keluar dari lengan pendekar rambut emas itu. Mula-mula samar tapi kian lama kian terang. Dan ketika sinar itu demikian terangnya hingga nenek ini terpekek kaget maka sebuah dorongan tak mampu dilihatnya menghantam pundaknya. Des. Nenek Toa, Cikir terpelanting. Untuk pertama kali Kim Emo Ueng membuat kejutan, memukul dan membuat nenek itu terbanting. Dan ketika Cikir terpekik dan bergulingan meloncat bangun maka nenek ini pucat bertanya ngeri. Ilmu pukulan apa itu? Dari mana kau mendapatkannya? Haha, aku mendapatkannya dari guruku, Toa Ji. Kenapakah? Kau takut? Keparat siapa takut? Gurumu pun takut-takuti. Kim Emo Ueng. Jangan besar mulut dan sombong. Wutseng nenek menyerang lagi, membentak dan sudah melepas pukulan bertubi-tubi. Nenek ini kaget dan marah oleh pukulan Kim Emo Ueng tadi, coba membalas dan menekan lawannya. Tapi ketika Kim Emo Ueng menerima dan kembali mengeluarkan ilmu pukulannya yang menyilaukan itu maka nenek ini berteriak dan terbanting lagi. Des. Toa Ji mengumpat dan mencaci maki. Nenek ini kaget dan terbelalak, tak tahu bahwa itulah ilmu baru yang didapat Kim Emo Ueng dari gurunya, Lu Chiang Hoat. Dan ketika dia melompat bangun dan menerjang lagi maka Kim Emo Ueng menangkis dan kembali membuatnya terpental, begitu enam-tujuh kali hingga nenek ini akhirnya terpakik. Toa Ji akhirnya gentar, melotot dan ngeri. Dan ketika dia menjadi ragu dan bingung menghadapi lawan yang tiba-tiba begitu luar biasa maka di sana adiknya juga mengumpat dan mengutuk, dilirik dan ternyata nenek Jim Emo Ueng terdesak. Nenek Toa Ji hampir tak percaya pada apa yang dilihat. Suat Lian, bocah perempuan yang dulu dilempar dan dipermainkan mereka mendadak kini juga menjadi begitu luar biasa, mampu menghindari serangan-serangan adiknya dan gadis itu mengeluarkan ginkangnya yang dimiliki seng ayah, Jing Sian Eng. Dan ketika nenek Toa Ji terkejut melihat gadis itu melakukan tamparan, tamparan KHA Ibal Sinkeng akhirnya nenek ini tertegun melihat adiknya terlempar dan terbanting mengaduh-aduh. Keparat, Hu Beng Kui mengajari gadis ini KHA Ibal Sinkeng. Dan dia pun mewarisi Jing Sian Eng. Nenek Toa, Ji terbelalak. Memang benar, dia segera mengenal ilmu meringankan tubuh yang dikeluarkan gadis itu, Jing Sian Eng, ilmu meringankan tubuh yang dipunyai Hu Beng Kui dan kini agaknya diwariskan pada puterinya itu. Secepat apapun nenek Ji. Moi berkelebatan menyerang lawannya maka secepat itu pula gadis itu mengelak atau menangkis. Dan ketika si gadis membalas dan pukulan yang mengandung tenaga KHA Ibal Sinkeng dikeluarkan dan meledak menghajar adiknya. Akhirnya nenek Ji. Moi mengaduh dan mencacita habis-habisnya. Haha, bagaimana, Toa, Ji? Kau masih ingin membunuhku? Toa Ji melotot. Kim Emo Eng, yang mendesak dan merangseknya tiba-tiba melancarkan sebuah pukulan lurus. Nenek ini membentak dan coba menangkis sekali lagi. Dia masih belum mengenal Lu Chiang Hoat, ilmu yang memang masih baru. Tapi begitu benturan di antara mereka terjadi dan nenek itu terbanting maka Toa Ji mengeluh dan muntah darah, untuk pertama kalinya terluka. Aunggah nenek itu terhuyung. Ilmu pukulan apa yang kau punya itu, Kim Emo Eng? Iimu apalagi yang kau dapat dari gurumu si Jahanam Bu Beng Siansu itu? Hektometer, ini Lu Chiang Hoat, Toa Ji. Dan ilmu meringankan tubuhku tadi adalah Cui Sian Gingkang. Keparat, dan kau sekarang begini lihai. Airh, aku jadi malas bertanding denganmu, Kim Emo Eng. Biar lain kali saja kita bertemu dan main-main lagi nenek itu bersuit, melengking tinggi dan memberi tanda dan tiba-tiba dia menyambitkan garpu-garpu kecil senjata rahasianya yang menyambar dengan kecepatan. Luar biasa ketenggorokan Kim Emo Eng sedang yang empat sisanya menuju perut dan kemaluan. Kurang ajar. Nenek tua ini kiranya masih suka main-main mengancam barang rahasia. Tapi Kim Emo Eng yang menyamplok dan meruntuhkan semua garpu-garpu kecil itu tidak mengejar melainkan waspada melihat nenek Toa Ji berjungkir balik ke arah Dai Leong, anaknya, menyambar bocah itu sekalian togura, seng murid. Tentu saja hal ini tak dibiarkan dan cepat bagai Raja Wali menyambar tiba-tiba pendekar rambut emas melancarkan tepukan miring, membentak nenek itu agar melepaskan Dai Leong. Dan karena pukulan Kim Emo Eng berkali-kali membuatnya terbanting dan nenek Toa Ji jerih maka nenek ini tak jadi menyambar Dai Leong melainkan tiba-tiba mengebut muka anak itu dan berkelebat membawa tegura. Plak Kim Emo Eng tak membiarkan kebutan itu menampar dari jauh dan nenek ini tunggang-langgang, menjerit dan cepat melarikan diri. Dan ketika Kim Emo Eng mendapat anaknya kembali dan Dai Leong menangis tak keruan maka di sana nenek Ji Moe juga memutar tubuhnya lari terbirik-birit. Jahanam, kalian dua anak muda keparat, terkutuk. Nenek itu pun melepas senjata-senjata rahasianya, tiga sendok yang aneh namun suat lian dengan mudah menangkis. Gadis itu membentak, mau mengejar, tapi ketika Kim Emo Eng gugup memanggilnya karena tak dapat mendiamkan Dai Leong maka gadis ini berjungkir balik dan melayang turun di dekat pendekar rambut emas itu. Ada apa? Kenapa? Entahlah, Dai Leong menangis tak keruan. Lian Moi, aku bingung. Tolong kau diamkan dia dan coba dininabobokan. Suat lian kasihan. Tanpa cemburu atau apa dia menerima anak kecil ini, menimangnya, memujuk dan segera tangannya memijit-mijit punggung anak itu. Sebagai perempuan atau wanita yang daya keibuannya menonjol segera dia tahu ada yang mengganggu anak itu, mencium anak ini dan tangannya segera mendapatkan seekor semut api menggigit di punggung Dai Leong, menungging dan menggigit kulit si anak sampai sedemikian tajam. Tentu saja Dai Leong kesakitan. Dan ketika semut itu dipijatnya mampus dan punggung Dai Leong diusap-usap tiba-tiba anak ini pun diam dan menyusupkan kepalanya di dada suat lian. Wah, dia minta emik suat lian merah mukanya. Di mana kita mendapatkan susukim MOU yang kebingungan mengira anaknya minta emik tapi gadis itu menggeleng. Firasat keibuan gadis ini menangkap lain, Dai Leong ingin tidur dan rupanya bocah itu letih. Dan ketika dia menepuk-nepuk pantat anak itu dan dengan lembut meniup dan mengusap kepalanya. Tiba-tiba tidur dan tersenyum di gendongan gadis ini. Dai Leong tertidur. Waduh, kau benar-benar seperti ibu Kim MOU yang kagum. Bagaimana kau tahu anak ini ingin tidur dan tidak menangis lagi, lian, moi. Dan, ah, Dai Leong rupanya cocok denganmu. Hektometer, suat lian tersipu merah. Kodrat tuanita rasa keibuannya jelas berbeda dengan pria, tuaku. Anakmu bukan haos atau apa melainkan letih. Dan tadi dia menangis, tak habis, habisnya tentu saja, bagaimana tidak? Punggungnya. Digegit semut api, tuaku. Kau sebagai ayahnya tak tahu sama sekali. Apa? Benar, suat lian tertawa, Dai Leong digegit semut, tuaku. Dan kah seperti kambing kebakaran jenggot. Lihat, ini semutnya dan suat lian yang memperlihatkan dan membuang semut api itu lalu menciumi dan mengusap pipi anak laki-laki ini. Entah kenapa tiba-tiba dibalik keinginannya yang paling dalam mendadak dia ingin menjadi ibu, mengasuh anak dari benih laki-laki yang dicintainya dan tiba-tiba dia mengerling ke kiri, tanpa sengaja bentrok dengan matu Kim Emo Ueng dan tiba-tiba gadis itu merah mukanya. Kim Emo Ueng sedang bengong dan kagum memandangnya. Gadis itu cocok sekali mengasuh anak. Namun ketika Kim Emo Ueng tersentak dan kaget oleh kerlingan si gadis tiba-tiba pendekar ini sadar dan meminta anaknya. Maaf, berikan padaku, lian moi. Biar Dai Leong ku gendong. Suat lian tersipu, memberikan anak itu namun Dai Leong tiba-tiba bangun. Dan, begitu melihat wajah yang lain tiba-tiba anak ini menangis dan menjerit lagi. Ah, suat lian tertawa. Kau tak berbakat menjadi bapak, tuaku. Kau canggung dan kaku sekali. Kesinikan, biarku hentikan tangisnya dan Dai Leong yang tiba-tiba diam dan tak menangis lagi di gendongan suat lian akhirnya membuat Kim Emo Ueng jengah dan merah mukanya. Memang tadi dia amat canggung dan kaku menerima Dai Leong. Begitulah lelaki, kurang lues momong anak. Dan ketika suat lian tersenyum dan Kim Emo Ueng menyeringai maka anak ini sudah tidur lagi di gendongan suat lian, begitu cepat. Hektometer, Kim Emo Ueng menarik nafas, lega. Untung ada kau, lian moi. Kalau tidak, repot. Aku. Sudahlah, gadis itu tertawa. Sekarang. Anakmu sudah kau dapatkan, tuaku. Kita harus bersyukur bahwa Dai Leong selamat. Ya, dan aku gembira, lian moi. Hanya. Kenapa Dai Leong kurus? Sepasang cermin naga batara. Ya, nenek iblis itu tak merawatnya, tuaku. Tapi kita akan merawatnya kini. Kau dapat memberinya makan atau minum. Hektometer, menyuapinya bukankah kau bisa akanku coba? Hai Hik dan suat lian yang tertawa berkelebat pergi tiba-tiba lenyap dan meninggalkan temannya, mau dikejar tapi gadis itu memberi isyarat. Suat lian menyuruh temannya menunggu. Dan ketika tak lama kemudian gadis itu telah kembali dan membawa pisang atau susu maka Kim Emo Ueng tertegun. Dari mana kau dapatkan semuanya ini dari penduduk? Kau membelinya? Tidak, mereka tak ada yang jual, tuaku. Tapi aku meninggalkan sekeping emas untuk mereka. Hektometer, dan susu itu. Keperas langsung dari kambing si penduduk itu. Kebetulan dia beranak dan susunya penuh. Lihat, anakmu sebentar lagi menangis karena lapar dan ketika Daye Leong bangun dan benar saja menangis maka suat lian sudah memberikan pisang dan susu itu, sesuap demi sesuap dan Kim Emo Ueng lagi-lagi tertegun. Untuk kedua kalinya dia melihat betapa luesnya wanita merawat anak, suat lian seakan sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Gadis itu, rupanya tahu dari perasaannya yang tajam bahwa si bocah minta ini atau itu, berbeda sekali dengan lelaki. Dan ketika Kim Emo Ueng bengong dan kagum memandang temannya maka Daye Leong tertawa dan tersenyum gembira. Nah, ini tanda kinyang, tuaku. Daye Leong sudah. Tak lapar lagi dan boleh kau terima. Suat lian melempar anak itu, tak menangis dan segera Kim Emo Ueng memasang muka manis. Si bocah yang rupanya takut-takut dan hendak mewek lagi cepat-cepat disambutnya dengan senyum lebar, nyata pendekar ini berusaha untuk bisa ngomong anaknya. Dan ketika anak itu tersenyum dan ketawa menirukan bapaknya maka Kim Emo Ueng tertawa bergelak tak dapat menahan geli. Eh, kenapa keras-keras? Jangan membuat anakmu takut, tuaku. Perlahan sedikit dan jangan bikin kaget. Haha, sekali tempo dia harus dibikin kaget. Lian moi. Betapapun dia harus mengenal bapaknya dan suat lian yang terkekeh dan melihat Daye Leong tertawa akhirnya gembira dan lega karena anak itu tak takut lagi kepadanya, mungkin tak diheran melihat rambut Kim Emo Ueng ayahnya, yang panjang riap-riapan, kuning keemasan dan anak itu barangkali merasa didekati makhluk aneh. Barangkali begitu. Dan ketika semuanya lega dan tenang kembali maka Kim Emo Ueng berterima kasih karena gara-gara gadis itulah Daye Leong dirampasnya dari tangan si nenek iblis. Ah, apa-apaan ini suat lian malah tersipu, kau dan aku sudah berjanji untuk mendapatkan yang lebih dulu bisa didapatkan, tuaku. Dan kebetulan anakmu yang bisa didapatkan lebih dulu. Benar, tapi tanpa kau aku bisa kerepotan, lian moi. Dua nenek iblis itu lihai dan mereka bisa membuat pusing. Tapi kepandayanmu tinggi gadis itu tetap mengelak. Kau dapat mengelahkan mereka, tuaku. Tanpa aku pun kau dapat mengatasinya. Hektometer, bagaimana kalau yang satu lari ke timur sedang yang lain ke barat? Dan Togura bisa mencekik Daye Leong, lian moi, kalau dua nenek satu tuh menyuruh. Sudahlah, aku berterima kasih dan jangan ditolak. Kim Emo Ueng memegang lengan gadis itu, memandang lembut dan mesra dan suat lian tiba-tiba melengus. Jantung berlegup kencang tapi untunglah Daye Leong tiba-tiba meronta, anak itu minta turun mau pipis. Kencing tiba-tiba ngocor dan baju Kim Emo Ueng basah, sebelum anak itu turun dan ketika Kim Emo Ueng terkejut dan lagi-lagi kebuakan maka suat lian tak dapat menahan geli dan menyambar anak itu. Kesini kan katanya. Kau membawa popok? Popok? Ya. Wah, dari mana, lian moi? Aku baru sekarang teringat akan baju atau celana anakku. Kalau begitu untunglah, lihat ini dan suat lian yang tertawa menyambar bungkusan kecil lalu memperlihatkan beberapa setel pakaian bocah, membuat Kim Emo Ueng bengong dan lagi-lagi pendekar rambut emas itu tertegun. Untuk kesekian kali dan melihat keterampilan seorang wanita. Dan ketika dia bertanya dari mana gadis itu mendapatkan pakaian-pakaian itu maka suat lian tertawa menjawab, dari penduduk dusun. Tadi sekalian aku memintanya dan ketika Kim Emo Ueng bengong dan mengangguk-angguk maka Daye Leong sudah diberi pakaian kering dan gadis itu tiba-tiba berkelebat. Ayo, sekarang kita pergi, tuaku. Cari haukam suheng atau guan beng suheng dan begitu gadis itu terbang meninggalkan Kim Emo Ueng maka Kim Emo Ueng pun berkelebat mengerahkan ginkangnya, mengejar dan tertawa dan segera pendekar rambut emas itu teringat akan tugasnya yang lain, ganti membantu gadis itu mencari dua suhengnya. Dan karena suat lian telah menolong dan membantu menemukan anaknya maka pendekar rambut emas itu pun melakukan perjalanan lagi mencari dua murid hubeng kui ini. Namun sukar dan sulit. Nenek naga bumi dan hek bong Xiao Jin yang menghilang entah kemana tak dapat mereka temukan. Di sini Kim Emo Ueng menyesal kenapa dulu itu Toa Chi dan Ji Moe tak mereka tangkap. Barangkali dari sepasang dewi naga itu mereka bisa mendapatkan petunjuk. Tapi suat lian yang menghela nafas dan menggeleng tersenyum berkata padanya. Sudahlah, untuk apa menyesalkan itu? Dai Liong lebih kita utamakan waktu itu, tuaku. Dan sesungguhnya dua nenek itu juga masih berhutang nyawa istrimu. Mereka dapat kita cari dan lain kali pasti ketemu. Kalau naga bumi dan hek bong Xiao Jin ngumpet di tempat persembunyiannya biarlah kita cari terus dan tak perlu menyesali yang lain. Hektometer, kau baik, lian moi. Dan, ah, aku berhutang budi padamu. Eh, itu lagi gadis ini terbelalak. Tak ada budi di antara kita, tuaku. Apa yang kita lakukan adalah suka sama suka berdasarkan kerjasama. Ya, dan, Kim Emo Ueng tiba-tiba terharu. Aku berhutang budi yang lain, lian moi. Masalah daya liong. Anak ini seakan mendapat ibunya kembali dalam dirimu. Aku, aku. Pendekar itu tiba-tiba. Mencekal lengan temannya. Aku tak tahu harus berkata apa, lian moi. Kecuali terima kasih. Suat lian terkejut. Suara Kim Emo Ueng tiba-tiba serak, pendekar rambut emas itu menggigil dan tiba-tiba menangis, memejamkan mata. Dan ketika suat lian terkejut dan masih membiarkan tangannya dipegang tiba-tiba Kim Emo Ueng membuka mata. Lian moi pendekar itu gemetar. Maukah semuanya ini bukan bayangan saja? Maukah kau menjadi ibu daya liong sesungguhnya? Maaf, aku, aku ingin kau mendampinginya selamanya, lian moi. Maksudku, mendampingiku pula dan menjadi istriku. Entah bagaimana saat itu perasaan suat lian. Sesungguhnya, tak dapat disangkal dia mengharap kata-kata itu. Dia mau melakukan perjalanan bersama saja sudah menunjukkan keinginannya, keinginan terpendam. Tapi mendengar Kim Emo Ueng menyatakannya juga dan pendekar itu pun masih memegang lengannya. Tak urung gadis ini gemetar dan menggigil, tak dapat segera menjawab. Bagaimana, lian moi? Maukah kau? Oha gadis ini akhirnya memejamkan mata. Apa yang harus ku katakan, tuako? Bukankah? Bukankah kau tahu jawabannya kalau begitu? Tanda petik. Benar, terserah kau dan Kim Emo Ueng yang girang serta bahagia tiba-tiba memeluk dan menyambar pinggang yang langsing itu, mendaratkan ciuman dan suat lian pun mengeluh. Dua kali ciuman di pipi rupanya tak memuaskan pendekar rambut emas, karena begitu suat lian membuka matu dan memandangnya redup tiba-tiba pendekar ini telah mencium bibir si gadis dan melumatnya. Moi moi, terima kasih. Suat lian menggelinjang. Gadis ini mabok dalam bahagia, menyambut dan akhirnya mereka pun berciuman. Seumur hidup, baru kali itulah suat lian dicium laki-laki. Mula-mula canggung dan Kim Emo Ueng tertawa. Tapi ketika Kim Emo Ueng mengajari dan sebentar kemudian gadis ini pun sudah mengerti maka keduanya begitu gembira dan bahagia. Moi moi, kau cantik. Ih, kapan menyebutku moi moi, dinda. Sekarang dan mereka yang kembali tertawa dan berpelukan akhirnya berciuman dan tak habis-habisnya pendekar rambut emas melepas kebahagiaannya. Memang dia merasa mendapat calon pendamping yang cocok sekali setelah istrinya tewas, putri Hu Beng Kui yang tak kalah cantik dan lihai. Bahkan, menurut Kim Emo Ueng gadis ini lebih tepat untuknya. Mendiang istrinya Salima amat galak dan ganas, jauh berbeda dengan suat lian yang lembut dan keibuan. Dan karena gadis itu sudah menerima dan Kim Emo Ueng gembira maka pendekar rambut emas itu dapat melakukan perjalanan yang lebih bebas lagi bersama putri Hu Beng Kui ini, tentu saja tak tahu bagaimana pendapat Hu Beng Kui sendiri. Suat lian juga tak mengira bahwa penolakan keras bakal dihadapinya dari seng ayah itu. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan dan Kim Emo Ueng dibuat kagum dan terharu oleh perhatian suat lian kepada Dai Leong maka dua orang muda ini melakukan perjalanannya dengan gembira dan bahagia, seolah pengantin baru yang siap berbulan madu. Apa? Kalian melihat sendiri? Benar, kami melihat sendiri, Tai Hiap. Dan Hu Sio Chiat tampak menggendong seorang anak. Hu Beng Kui marah-marah. Hari itu datang laporan kepadanya bahwa suat lian, putrinya, jalan bersama dengan Kim Emo Ueng. Mereka tampak mesra dan akrab, suat lian menggendong seorang anak dan Hu Beng Kui gusar. Setahun lebih putrinya tak pulang dan tahu-tahu dikabarkan menggendong anak bersama Kim Emo Ueng. Dan karena putrinya tak mengabarkan dua suhengnya yang diculik dan Hu Beng Kui merah padam Maka dia melihat pandangan si pelapor yang berkedip-kedip, berputar ke kiri kanan. Apa yang kau pikir? Si pelapor terkejut. Tidak eh, maaf tapi Hu. Beng Kui yang menyambar dan tadi mendengar bisik-bisik segera membanting dua orang laki-laki ini, mengaduh dan dua orang itu berteriak. Mereka tadi bisik-bisik bahwa anak yang digendong suat lian barangkali adalah hubungan gelapnya dengan Kim Emo Ueng, tentu saja jago tua itu mendelik dan gusar. Dan, ketika dia menginjak keduanya dan menyuruh mereka mengaku maka jago pedang ini membentak. Hayo, katakan omongan kalian tadi, tikus-tikus busuk. Atau aku menginjak patah punggung, kalian. Aduh, ampun, tai hiap, ampun. Kami tak bicara apa-apa. Ngekho Beng Kui menekan injakannya lebih. Kuat. Katakan yang jujur, tikus busuk. Atau aku akan membunuh kalian berdua. Aduh, tobat dua lelaki itu menjerit. Kami sudah memberi laporan, Hu Tai Hiap. Seharusnya kami tak dilakukan seperti ini. Kami, awga dua lelaki-laki itu kembali berteriak, akhirnya meminta-minta ampun dan segera mereka berkata apa yang mereka bisikan tadi. Aneh, Hu Beng Kui lalu menendang dan melepas keduanya. Dan ketika dua lelaki-laki itu terbirit-birit dan lari meninggalkan si jago pedang maka Hu Beng Kui duduk terengah dengan metu seganas harimau buas. Keparat desisnya mengepal tinju. Anakku galang gulung dengan pendekar rambut emas. Belum menikah sudah punya anak. Hektometer, bedabah kau, Kim Emo Ueng. Aku akan mencari dan membunuhmu dan Hu Beng Kui yang bangkit dan segera berkelebat keluar. Akhirnya mencari beberapa pembantunya dan menyuruh mereka mencari jejak Kim Emo Ueng. Dua pelapor tadi mengatakan bahwa dia melihat suap lian. Seminggu yang lalu di kota Cikyang, lewat kota itu namun tidak mampir ke Cebu, jago tua ini melotot dan kemarahannya pada Kim Emo Ueng menumpuk. Dan ketika seminggu kemudian dia mendapat laporan bahwa Kim Emo Ueng terlihat di suku bangsanya maka jago tua ini menyusul dan mengamuk. Mana Kim Emo Ueng, hayo suruh dia keluar begitu jago pedang ini membentak ketika memasuki perkampungan bangsa tartar. Dua hari melakukan perjalanan membuat jago tua ini merah padam, kemarahannya tak dapat dibendung. Lagi dan dia hendak menghajar serta memberi hukuman pada pendekar rambut emas itu. Hu Beng Kui geram dan teringat perjumpaannya yang terakhir dengan lawannya, ketika Kim Emo Ueng dipermainkan dan dihajar sewaktu orang Kang Ou ribut tentang enam iblis dunia, diculik dan ditangkapinya ketua-ketua partai persilatan besar dan ketika hari itu dia datang dan langsung membentak orang-orang itu maka bangsa tartar tertegun dan malah bengong. Hei, kenapa kau melotot Hu Beng Kui membanting seseorang di dekatnya, langsung disambar dan dilempar dan ketika orang itu mengadu dan berteriak maka bangsa tartar geger dan panik juga marah. Kepungsi buntung ini, jaga. Hu Beng Kui mendengus. Memang dia buntung, tinggal sebelah lengannya saja. Tapi dapat. Berbuat apa orang-orang itu kepadanya? Maka ketika dia membentak dan berkelebat ke depan tiba-tiba 20 orang disambarnya roboh dan dia memaki-maki Kim Emo Ueng. Suruh bocah itu keluar, atau kalian semua ku hajar, beres-beres lagi 20-an orang dibanting, disambar dan dilempar jago tua ini dan tentu saja bangsa tartar gempar. Mereka marah tapi juga kaget melihat sepak terjang jago tua ini, belum ada yang mengenal karena Hu Beng Kui adalah tokoh selatan, jauh di selatan sana hingga suku bangsa yang tinggal di utara ini tak mengenal. Dan ketika seratus orang kemudian mencabut senjata dan tomba atau panah berhamburan menyambut pendekar tua itu maka Hu Beng Kui menjadi gusar dan meniup runtuh semua senjata itu, dengan mulutnya. Wush! Orang-orang bengong. Mereka seakan melihat pertunjukan sihir. Dan belum mereka sadar atau menyerang lagi tiba-tiba Hu Beng Kui menggerakkan tubuhnya dan lenyap dari tengah-tengah kepungan, entah kemana tapi tiba-tiba kemah besar ribut. Tenda tempat pemimpin tiba-tiba jebol, teriakan dan jerit perempuan terdengar di sini. Dan ketika semua orang memandang dan memburu ke tempat itu ternyata jago tua ini sudah mengobrak abrik marah dan menjebol serta melempar tenda. Kim Emow Eng, keluarlah kau. Jangan bersembunyi seperti pengecut. Bangsa tar, targeger. Mereka membentak dan menyerang lagi, betapapun mereka adalah orang-orang pemberani. Yang mudah-mudah segera menusukan tombak atau lembing panjang. Tapi ketika senjata dikibas dan patah-patah bertemu lengan si jago tua itu maka mereka pun tiba-tiba mencelak dan terbanting tak keruan ketika mendapat angin sambaran hutai hiap, berteriak dan rogoh tumpang tindih dan jago tua itu pun mengamuk. Akhirnya Hu Beng Kui mendatangi kemah-kemah yang dicurigai, membabat dan melempar-lempar kemah itu. Dan ketika sebentar kemudian jago pedang ini sudah berkelebatan dan bangsa tartar diobrak abrik maka jerit dan tangis wanita serta anak-anak bercampur baur menjadi satu, disusul teriakan atau pekek kaget orang-orang yang kesakitan, yang dilempar atau didorong jago pedang itu. Dan ketika bangsa tartar mendelong dan tak dapat mengikuti sepak terjang pendekar itu akhirnya Hu Beng Kui kehabisan tenda dan kim emo yang tak ditemukan. Keparat, mana pendekar rambut emas itu? Bersembunyi di mana dia jago tua ini akhirnya menangkap seorang laki-laki, mencekik dan orang itu pucat pasi. Apa yang dilakukan pendekar ini memang tak seorang pun sanggup mencegah. Hu Beng Kui laksana petir di siang bolong, meledak dan menggelegar tanpa ampun. Namun ketika orang itu ahahuhuh dan hau. Beng Kui sadar maka jago tua ini mengendorkan cekikannya dan orang itu pun menjatuhkan diri berlutut. Ampun, Kim Tai Hiap sudah pergi lagi dia tak? Ada di sini. Hektometer, kalian melindungi si keparat itu? Tidak, tidak. Kami bicara jujur, Lo Eng. Hiong, orang tua gagah. Kim Emu Eng telah pergi dan meninggalkan kami dua hari yang lalu. Dengan siapa? Dengan dengan istrinya. Hektometer, siapa istrinya itu katanya? Katanya Putri Houtai Hiap. Tanda petik. Plak laki-laki itu terjungkal. Aku Houtai Hiap, tikus bodoh. Kalau begitu pemimpinmu harus dihajar dan biar ku cari dia. Kemana dia melarikan diri? Laki-laki ini bengap, pucat bukan main. Hi, kau tuli? Tiba-tiba laki-laki itu terguling, pingsan. Kiranya saking takutnya laki-laki ini sudah terguling di bentak Hau Beng Kui, yang lain kaget dan baru kali itu mereka tahu si jago tua ini. Kiranya Lahu Beng Kui, jago pedang yang tersohor itu. Dan belum mereka babi bu atau apa tiba-tiba jago tua itu telah menyambar dua orang pemuda. Kau juga tak tahu kemana Kim Emu Eng. Pergi? Ampun, ampun dua pemuda ini menggigil. Kim Tai Hiap ke barat, lociampuwe. Katanya hendak ke Himalaya. Bersama puteriku? Ya, dan dan anaknya. Bers dua pemuda itu dilempar roboh. Mereka menjerit dan pingsan dibanting Hau Beng Kui. Sebenarnya dengan kata jata itu hendak memaksudkan bahwa anak itu adalah Dai Leong, anak pendekar rambut emas dengan mendiang salima. Tapi karena Hau Beng Kui menangkap lain dan kata-kata anak dimaksud sebagai buah hubungan gelap putrinya dengan pendekar rambut emas maka jago tua ini berkelebat dan memutar tubuhnya terbang ke barat, lenyap dan orang pun bengong mereka itu seakan melihat seekor naga sakti yang tua namun perkasa, gagah dan menyeramkan. Dan ketika jago pedang itu lenyap dan meninggalkan mereka yang bengong maka rintih dan tangis kembali terdengar di situ, disusul sadarnya orang-orang ini akan peristiwa yang baru terjadi. Tak dapat disangkal bahwa dua hari yang lalu Kim Mou Eng meninggalkan mereka, kedatangannya hendak memperkenalkan bakal istrinya sekaligus menengok mereka yang sudah ditinggal lama. Beberapa di antaranya segera mengenal Suat Lian karena gadis itu dulu pernah ke situ, mencari Kim Mou Eng dan tiba-tiba sudah bersama pemimpin mereka. Dan karena berita itu adalah berita mengembirakan karena Kim Mou Eng Mendapatkan calon istrinya yang gagah dan cantik maka mereka pun menyambut dan mengadakan syukuran. Sayang, Kim Mou Eng tak tinggal lama karena pendekar itu masih hendak meneruskan perjalanannya mencari Hao Kam dan Guan Beng, dua kakak seperguruan Suat Lian. Dan begitu pendekar itu pergi mendadak bagai guntur mengamuk di angkasa Hubeng Kui datang dan menghajar mereka. Tentu saja orang-orang ini tak berdaya dan mereka hanya mengutuk dan mengumpat di dalam hati. Perbuatan jago tua itu bahkan tak mendapat simpati. Dan sementara mereka mengurus yang luka-luka atau memperbaiki tenda maka Hubeng Kui sendiri sudah terbang ke barat, ke Himalaya. Keparat, Jahana menjago pedang itu. Mengumpat caci. Kau berani mempermalukan aku, Kim Mou Eng? Kau menggaet dan merusak anakku? Hektometer, ku bunuh kau. Tak akan ku beri ampun dan Hubeng Kui yang terbang ke Himalaya dan tiba di sana. Akhirnya mencari dan berputaran di tempat ini, naik turun puncak-puncak bersalju dan jago pedang itu menggeram-geram. Seakan ingin ditelannya Kim Mou Eng saat itu juga, dia merasa malu dan berang oleh perbuatan Kim Mou Eng ini. Dan ketika tiga hari tiga malam pendekar itu mencari-cari Kim, Mou Eng tiba-tiba saja orang yang dicari ketemu. Hi Kim Mou Eng terkejut. Apa yang kau lakukan di sini, Kim Mou Eng? Mana puteriku? Pendekar rambut emas tertegun. Hari itu, mencari jejak Hau Kam dan Guan Beng pendekar rambut emas ini tiba di puncak Mutiara, satu di antara puncak-puncak pegunungan Himalaya yang tinggi. Suat Lian kebetulan di bawah gunung mencari mantel tebal, untuk Dai Leong. Maka begitu melihat Hubeng Kui dan heran serta kaget oleh bentakannya tiba-tiba pendekar rambut emas tersenyum, tak menduga Hubeng Kui marah, marah, membungkuk dan berkata, Eh kau di sini, Hu Tai Hiap. Kebetulan sekali, jejak dua muridmu katanya di sekitar sini. Aku hampir menemukan dan Tanda petik. Hut Hu Tai Hiap tiba-tiba menghantam katakan dan sebutkan di mana puteriku, Kim Mou Eng. Atau kau mampus, Des Kim Mou Eng yang mengelak dan berjungkir balik meloncat tinggi tiba-tiba melihat pukulan Hubeng Kui mengenai salju, amblong dan tiba-tiba mereka berdua tergelincir ke bawah. Kim Mou Eng yang melayang turun terpeleset kakinya dan lawan pun tergelincir, tempat itu memang berbahaya dan licin. Dan ketika Kim Mou Eng harus berjungkir balik lagi dan Hubeng Kui melotot memekik gusar tiba-tiba dengan hentakan kakinya pendekar ini berdiri kembali dengan dua kaki menancap di bumi. Kim Mou Eng, sebutkan di mana puteriku. Kim Mou Eng sekarang terkejut. Baru dia sadar bahwa jago cebu ini marah besar, sorot matanya yang ganas dan buas membuat pendekar rambut emas tercekat. Dan ketika suara jago pedang itu juga mengeram dan menggetarkan puncak mutiara maka terkejut dan sadarlah pendekar ini akan apa yang terjadi. Hu Tai Hiap, ada apa dengan semuanya ini? Kenapa kau marah-marah? Keparat, kau tak mau mengatakan di mana puteriku, Kim Mou Eng? Kau masih banyak omong. Mampuslah, Mut dan Hubeng Kui yang menyambar dan berkelebat lagi dengan kecepatan luar biasa tiba-tiba menyerang dan menggerakkan kelima jarinya, dari jauh sudah terdengar suara mencicip dan Kim Mou Eng terbelalak. Jago pedang ini menyerangnya dengan totokan lima jari, jari-jari pendekar pedang itu bergetar dan kemanapun dia mengelak pasti disambar juga. Terpaksa Kim Mou Eng berseru keras melonca tinggi, berjungkir balik dan bertengger di atas pohon yang penuh salju. Dan ketika jari Hu Tai Hiap bercuit menghantam batu karang di bawah maka jago tua ini tertegun melihat lawannya. Belar! Batu karang itu wancur. Hubeng Kui terbelalak melihat lawan dua kali berhasil lolos dari serangannya, tentu saja tak menduga kemajuan Kim Mou Eng sekarang, dua ilmu barunya dan ginkangnya yang luar. Biasa, cuisian ginkang, ginkang pengejar dewa. Dan ketika jago pedang itu mengeram dan mau menyerang lagi tiba, tiba Kim Mou Eng melonca turun dan buru-buru menggoyang lengan. Tahan, nanti dulu, Hu Tai Hiap. Sebentar. Bolehkah aku bicara sedikit dengan lu? Hektometer, apa yang mau kau bicarakan? Omong apa? Lagi. Kim Mou Eng menahan perasaannya yang berguncang. Aku minta penjelasan kenapa kau marah-marah begini. Apa salahku dan kenapa kau menyerang? Kau berani bertanya seperti itu. Kau tak mengakui dosa? Oh haha, aku tak merasa berdosa, Hu Tai Hiap. Aku bertanya karena ingin tahu. Aku penasaran melihat sikapmu. Haha jago pedang itu tiba-tiba tertawa bergelak, suaranya menyeramkan menggetarkan bukit. Justeru aku yang penasaran melihat sikapmu, Kim Mou Eng. Kenapa kau berani membawa-bawa anak orang? Heh, mana putriku dan di mana kau sembunyikan? Berapa lama kau menggaet dan merayunya? Jawab, cepat, Kim Mou Eng. Sebelum aku membunuhmu dan si jago pedang yang mengguncang dan mengerotokan buku-buku jarinya tiba-tiba membuat Kim Mou Eng tertegun dan pucat, merah dan bucat lagi dan akhirnya pendekar rambut emas ini menyadari persoalannya. Jago tua itu marah-marah karena suat lian bersamanya, ini kiranya persoalannya. Tapi karena dia tak melakukan apa-apa dan selama itu hubungannya dengan suat lian baik-baik saja maka pendekar rambut emas tenang meskipun hatinya tersinggung oleh kekasaran Hu Tai Hiap, tak tahu akan gosokan atau laporan orang kepada jago pedang itu. Hu Tai Hiap, pendekar rambut emas menekan kemarahan. Memang benar puterimu bersamaku. Tapi aku tak merasa menggaet atau merayunya. Tuduhanmu terlampau kasar, bagaimana kau menyatakan ini? Tapi berbulan-bulan kau melakukan perjalanan bersama, bukan? Kau dan anakku, ah! Hu! Teng kui mau menerjang lagi, maju dan membentak namun Kim Mou Eng cepat mengulapkan lengan. Dengan cepat pendekar rambut emas ini. Menggoyang-goyang tangannya, dan ketika jago pedang itu tampak mendelik maka Kim Mou CNG berseru. Nanti dulu, Swat Lian memang bersamaku akhir-akhir ini, Hu Tai Hiap. Tapi kami berdua melakukan perjalanan untuk mencari dua muridmu itu, Hau Kam dan Guan Beng. Kami. Kau hendak menggaetnya sebagai istri, bukan? Kau menjatuhkan hati anak perempuanku dan ada maksud-maksud tertentu jago pedang itu membentak, memotong. Kau memang siluman dan pemuda keparat. Kim Mou Eng. Aku tak mau bicara lagi dan kau kebunuh, hut tamparan maut dilancarkan jago pedang itu, menghantam dan Kim Mou Eng berjungkir balik menghindari serangan ini. Lawan tampak beringas dan marah sekali, Kim Mou Eng mau bicara tapi jago pedang itu sudah mengeram dan berkelebat maju. Dan ketika pukulan atau tamparan bertubi-tubi mengejar pendekar rambut emas dan semuanya, bercuitan atau menderu meledak menghantam pendekar ini maka Kim Mou Eng sibuk dan berteriak-teriak. Hi, tahan. Nanti dulu, hutai hiap. Nanti, dulu. Tak ada nanti dulu. Kau mampus, Kim Mou Eng. Dan ku hajar kau titik des-des dan salju yang kembali berhamburan dihantam jago pedang itu akhirnya membuat pendekar rambut emas berlompatan dan bingung. Bingung dan marah tapi juga gelisah. Jago pedang ini adalah ayah Suat Lian, bakal mertuanya. Dan ketika dia meleng dan lengah sedikit maka sebuah tamparan mengenai pundaknya dan secepat kilat pemuda ini mengerahkan sinkangnya, melindungi diri. Plak. Kim Mou Eng terguling-guling. Betapapun tamparan itu adalah tamparan maut, Hu Beng Kui adalah seorang jago di mana kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Bahkan jago tua itu adalah Beng Cu. Pemimpin dunia persilatan. Dan ketika Kim Mou Eng mengeluh dan terguling-guling namun dapat bangun lagi maka hutai hiap terbelalak dan melotot. Kau belum mampus. Kurang kuat pukulanku. Baik, terima ini, Kim Mou Eng, dan rasakan des. Kim Mou Eng menerima sebuah pukulan lagi. Hu Beng Kui berkelebat dan pendekar rambut emas itu terbanting. Tadi dalam kebingungan dan gugupnya dia lagi-lagi lambat berkelit. Untunglah, daya tahan tubuhnya sudah sedemikian luar biasa dan sinkangnya bergerak melindungi daerah yang dipukul. Tamparan Hu Beng Kui terpental dan jago pedang itu kaget melihat tubuh Kim Mou Eng seperti karet, pukulannya mental dan Kim Mou Eng tampak terhuyung-huyung bangun lagi. Dan ketika jago pedang itu menggeram dan berkelebatan menghujani pukulan tiba-tiba. Kim Mou Eng mengelak dan berloncatan menghindari pukulannya itu, kian lama kian cepat dan akhirnya jago pedang ini mendelik. Apa boleh buat, dia mengeluarkan jinsian engnya dan lenyaplah tubuh jago tua ini dalam bayangan seribu daerahnya. Dulu dengan ilmu meringankan tubuhnya itu Kim Mou Eng dibuat bulan-bulanan pukulannya. Tapi ketika Kim Mou Eng mengeluarkan seruan keras dan pendekar rambut emas itu menjejakan kedua kakinya tiba-tiba, seperti siluman saja tubuh lawannya ini berterbangan mengikuti gerakannya. Keparat Hu Beng Kui terkejut. Kau mau pamer kepandayanmu, Kim Mou Eng? Kau berani melawan aku? Bagus, coba ini, Dardar dan Hu Beng Kui yang mengeluarkan pukulan KHI Balsinkangnya dan meledak menyambar pendekar itu akhirnya membuat Kim Mou Eng mengeluh dan mempercepat gerakannya, menghindari pukulan-pukulan berikut dan puncak mutiara tiba-tiba gaduh. Pukulan atau tamparan Hu Beng Kui yang luput selalu menghajar apa saja, mulai dari pohon-pohon sampai batu dan tanah. Tak lama kemudian disusul angin ribut dan bunyi bercuitan atau menggelegar, jago pedang ini marah sekali karena Kim Mou Eng selalu lolos, berhasil menyelamatkan dirinya. Dan ketika pendekar itu membentak dan Kim Mou Eng dibuat kewalahan akhirnya sebuah pukulan KHI Balsinkang mengenai tengkuknya dan pendekar rambut emas ini terbanting. Des! Kim Mou Eng bangun lagi. Hu Beng Kui terbelalak dan tertegun matu berkilat dan tiba-tiba ia pun kaget bukan main. Pukulannya tadi. KHI Balsinkangnya itu, bukan sembelarang pukulan melainkan pukulan yang nenek naga bumi pun tak kuat menahan. Mereka itu selalu menjerit dan biasanya melarikan diri, enam iblis dunia tak ada yang tahan dan ditambah jengsian yang mereka pasti dihajar jatuh bangun. Tapi bahwa pendekar rambut emas itu dapat bangkit lagi dan tak tampak tanda-tanda kesakitan kecuali meringis. Menahan pedih maka Hu Beng Kui terbeliak dan membentak lagi, kaget dan marah karena dulu Kim Mou Eng itu roboh hanya dalam beberapa jurus saja. Kini dibuktikannya lagi dan dilampiaskannya rasa penasarannya dengan berkelebatan dan melepas KHI Balsinkang. Enam tujuh kali pukulannya itu mengenai telak tapi Kim Mou Eng selalu bangkit terhuyung, KHI Balsinkang bertemu semacam tenaga karet yang menolak pukulan-pukulannya itu, padahal biasanya itulah sifat dari KHI Balsinkang yang dia punyai. Jadi, Kim Mou Eng seolah memiliki saudara kembarnya atau mungkin pendekar rambut emas itu telah meminta kepada Suat Lian untuk mempelajari KHI Balsinkang. Jadi, Kim Mou Eng dituduh mencuri ilmunya lewat putrinya. Dan begitu jago pedang ini mempunyai dugaan begitu dan tentu saja kemarahannya naik sampai ke ubun-ubun tiba-tiba pendekar ini mencabut pedangnya dan melengking menusuk lawannya, berkelebatan dengan Jing Sian Eng sementara pedang bergerak-gerak dengan ilmu pedang Giam Lokiam Sud, ilmu pedang maut. Dan karena tenaga yang dipergunakan dalam menggerakan pedang adalah KHI Balsinkang maka kecepatan dan daya serang itu sungguh dasyat. Singkrat. Baju Kim Mou Eng tahu tahu sobek. Dalam kemarahan dan sengitnya tiba-tiba U Beng Kui ingin membunuh lawan secepat mungkin, tubuhnya. Menyambar, nyambar dan sudah tak dapat diikuti match lagi. Gerakan pedangnya mendesing, dan mengaung, dari jauh saja sudah mampu membabat benda-benda sedekat sepuluh tombak. Dan karena Kim Mou Eng mendapatkan bahaya dan calon mertuanya ini seakan iblis pembunuh maka apa boleh buat tiba-tiba Kim Mou Eng mencabut pitnya, ala tulis, di tangan kanan dan dengan tangan kiri ia mengeluarkan lu, Ciyang Hoat, ilmu barunya itu. Kelabdar. Hu Beng Kui tertegun. Kim Mou Eng, yang dulu dihajarnya dan jatuh bangun itu mendadak kini mampu melayaninya. Mula-mula mampu mengimbangi Jing Sian Eng-nya dan entah dari mana pemuda itu mendapatkan Ginkang seluar biasa itu. Hu Beng Kui tak tahu bahwa itulah Cui Sian Ginkang, Ginkang pengejar dewa. Dan ketika dalam gebrak-gebrak berikut pendekar rambut emas itu mampu menerima KHI Balsin Kang-nya dan kini dengan pik di tangan kanan dan pukulan aneh di tangan kiri anak muda itu mampu menghadapi dan menolak pedangnya. Maka Hu Beng Kui dibuat mendelik namun juga terkejut, akhirnya menambah kecepatan dan serangan dan jago pedang ini pun terbelalaklah. Dari tangan kiri Kim Emowu Eng itu muncul cahaya terang yang berkeredepan menangkis pedangnya, kian lama kian terang dan jago pedang ini akhirnya silau. Terkejut dan sadarlah jago pedang itu bahwa lawan sudah bukan seperti dulu lagi. Kim Emowu Eng agaknya mendapat tambahan ilmunya dari Bu Beng Sian Su. Dan ketika jago tua itu memekik dan mementak panjang akhirnya pedang bergulung-gulung dan sambar menyambar dalam kilatan cahaya yang tak dapat diikuti mata lagi, berkelebatan dan bertemu dengan pik di tangan lawan dan mulailah terdengar suara kerangkering yang merdu. Mula-mula enak didengar tapi kian lama kian menyakitkan telinga, asap dan bunga api berpijar dan Hu Beng Kui marah bukan main. Dan ketika jago pedang itu mengeluarkan semua kepandainya sementara Kim Emowu Eng terpaksa mengimbangi dan gagal membujuk menghentikan lawan maka Lu Chiang Hoat, pukulan, pukulan bercahaya terang itu berubah menjadi sinar menyilaukan yang menerangi bukit, kian lama kian terang dan puncak mutiara pun berpendar-pendar, terang-benderang dan orang akan takjub memandang pertandingan itu. Kini dua orang yang bertempur sudah tak nampak bayangannya lagi dan baik Hu Tai Hiap maupun Kim Emowu Eng sama-sama lenyap dalam ilmu meringankan tubuh mereka yang luar biasa. Yang satu mempergunakan Jing Sian Eng, bayangan seribu dewa, sedang yang lain mempergunakan Cui, Sian Ginkang, Ginkang pengejar dewa, entah mana yang lebih hebat. Dan ketika keduanya bentak-bentak dan suara mereka merontokkan dinding-dinding salju maka puncak mutiara mulai bergetar dan salju yang menempel di atasnya akhirnya berguguran. Hu Tai Hiap, berhenti. Hentikan ini, jangan menyerang. Keparat, siapa mau berhenti kalau kau memamerkan kepandaianmu? Kau rupanya mendapat ilmu baru, Kim Emowu Eng. Dan pantas kalau kau berani terhadapku. Ah, kenapa begini? Tahan, hentikan pukulanmu, Hu Tai Hiap. Dan simpan pedangmu itu kalau tak ingin celaka. Haha, kau dapat mencelakai aku? Cobalah, takku simpan pedangku sebelum menghirup darahmu, Kim Emowu Eng. Hayo kita teruskan pertandingan dulu dan lihat siapa yang roboh. Seng, kerat pedang di tangan si jago pedang menukik turun, membabat namun hanya berhasil memapas rambut. Ini saja sudah mengejutkan Kim Emowu Eng dan pendekar rambut emas itu marah. Sebetulnya, dalam gebrak-gebrak cepat ini dia belum sepenuh hati melayani lawan, artinya membalas atau melancarkan serangan-serangan berbahaya. Tapi karena jago pedang itu tampak bersungguh-sungguh dan setiap tusukannya atau bacokannya selalu mengarah jiwa dan tak kenal ampun maka pendekar rambut emas menjadi marah dan tak senang juga, dua kali terbabat ujung lengan bajunya dan dia membentak. Ku Bengkui kalau diberi hati selamanya malah meraja lelah, jago pedang itu tak mau mengalah. Maka ketika pedang kembali menyambar dan Lu Chiang Hoat menahan serangan pedang tiba-tiba, dengan gerakan luar biasa pik di tangan pendekar rambut emas menotok pergelangan tangan lawan, dialak tapi Kim Emowu Eng mengejar. Pergelangan Hu Tai Hiap adalah satu-satunya tempat di mana dia dapat menghentikan serangan pedang si jago buntung itu terlalu hebat dengan permainan pedangnya yang luar biasa. Tapi ketika lawan kembali mengelak dan apa boleh buat tangan kiri terpaksa bergerak maka Kim Emowu Eng sudah menjepit dan mengunci gerakan pedang. Trik bret. Ku Bengkui terkuak ujung bajunya. Tadi dalam gerakan cepat Kim Emowu Eng melakukan tipuan pik mendungak ke atas tapi tiba-tiba meluncur turun, yang diincar adalah pergelangan lawannya dan Ku Bengkui melotot. Tiga kali terus menerus Kim Emowu Eng memburu pergelangannya. Maka ketika dia menggerakkan pedang ke bawah dan pik bertemu pedangnya tiba-tiba secara menggelincir pik di tangan Kim Emowu Eng itu menyelinap dan sudah menotok jalan darah di pergelangannya. Untung secepat kilat pergelangan ditekuk dan ujung baju menjadi korban. Ku Bengkui memaki-maki dan menerjang lawannya itu. Dan ketika mereka kembali bertanding dan jago pedang ini melihat betapa hebat dan lihainya Kim Emowu Eng maka Ku Bengkui mengerutkan kening dan tiba-tiba timbul pikiran buruk. Saat itu, Ku Bengkui sudah merasa dapat malang melintang di dunia Kang Ong, Cham Kong, pembunuh petir, dan kawan-kawannya tak usah dia takuti dan lagi justeru enam iblis dunia itu gentar kepadanya. Ini bukan lain karena KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng-nya. Maka begitu Kim Emowu Eng menghadapinya dan pendekar rambut emas yang dulu dihajarnya jatuh bangun ini sanggup dan mampu menahan KHA Ibal Sin Kang dan bahkan mengimbangi Jing Sian Eng-nya tak ayal jago pedang ini merasa cemas dan khawatir, diam-diam kecut dan memaki Bu Beng Sian, Su. Kakek Dewa itulah yang menjadi sumbernya, dia bisa jatuh dan kehilangan pamornya kalau tak dapat merobohkan Kim Emowu Eng. Tapi karena Kim Emowu Eng demikian hebat dan kini pedangnya berhadapan dengan pukulan-pukulan Lu Chiang Hoat dan di samping itu lawan yang utuh kedua lengannya masih mempergunakan piknya pula maka Ku Bengkui gelisah dan mulai melihat bahwa dia kalah nafas. Kim Emowu Eng, yang masih muda dan segar ternyata memiliki kelebihan daya tahan. Stamina pemuda itu nyata lebih bagus darinya, yang sudah mulai uzur dan dimakan usia. Dan ketika benar saja nafasnya mulai memburu sementara Kim Emowu Eng enak-enak saja maka jago pedang ini mulai pucat dan mendulik, melihat bahwa dalam soal nafas dia payah. Kim Emowu Eng masih segar dan justeru semakin kuat, kepandaian sebetulnya berimbang tapi perbedaan usia. Membuat perbedaan tenaga, daya tahan. Dan ketika pendekar rambut emas itu tenang-tenang saja sementara dia terengah dan memburu hebat maka Ku Bengkui memaki dan membentak gusar. Kim Emowu Eng, kau jaihanam keparat. Awas kau kubunuh nanti. Hektometer, tak usah meradang, ku tayyap. Kau tak dapat membunuhku tapi aku juga belum dapat merobohkan dirimu. Cet, cet tiga sinar hitam tiba-tiba menyambar. Kau atau aku yang binasa, Kim Emowu Eng coba terima jarum-jarum rahasiaku ini dan mampuslah. Kim Emowu Eng terkejut. Biasanya, jago pedang ini tak pernah dilihatnya mempergunakan MG, senjata gelap. Baru kali itulah dilihatnya dan betapa serangan ini menunjukkan kemarahan Ku Bengkui yang sangat, yang membuat Kim Emowu Eng mengelak dan piknya bergerak mementalkan jarum-jarum hitam itu. Tapi ketika dia menggerakkan pik di tangan kanannya dan meruntuhkan jarum sekonyong-konyong dari mulut Hu Tay Hyap juga menyambar puluhan jarum lain disusul bacokan pedangnya yang bergerak bagai alang menyambar. Hu Tay Hyap. Seruan itu cuma-cuma. Hu Bengkui tertawa bergelak melepas puluhan jarum-jarum hitamnya, tidak beracun tapi tentu saja ini mengagetkan Kim Emowu Eng. Pendekar itu tak menyangka karena perbuatan ini bisa dianggap curang. Hu Bengkui, seorang jago kenamaan sampai mengeluarkan MG, senjata gelap. Dan ketika dia berjungkir balik dan cepat seperti baling-baling dia memutar pit menangkis jarum dan pedang mendadak kaki Hu Bengkui melesat dan melakukan tendangan KHI Balsin Kang. Des. Kim, Emowu Eng mencelat sepuluh tombak. Pendekar rambut emas itu terkejut berseru keras, Hu Bengkui berkelebat dengan satu tikaman miring mengejar. Tawanya semakin menggetarkan bukit dan tiba-tiba jago pedang itu melakukan serangan maut, pedang dilepas dan meluncur lurus ke dada Kim Emowu Eng. Dan ketika Kim Emowu Eng terkesiap dan berseru kaget maka Hu Bengkui menghantam dan lengan kanannya mendorong di belakang pedang menuju leher Kim Emowu Eng, sekuat tenaga. Krak des. Kim, Emowu Eng melakukan tindakan balasan. Dalam saat yang begitu cepat dan berbahaya tiba-tiba pendekar ini melepaskan pitnya, menimpuk menyambut sambaran pedang yang sudah tak mungkin dielahnya lagi. Dan ketika Hu Bengkui menyusul dan berkelebat dengan dorongan tangannya maka Lu Chiang Hoat bertemu KHI Balsin Kang dan Puncak Mutiara di mana mereka bertempur tiba-tiba meledak dan pecah, runtuh ke bawah. Blank. Hebat sekali yang terjadi itu. Hu Bengkui dan Kim Emowu Eng tiba-tiba mendapat serangan batu dan bola-bola salju yang berguguran, mereka tadi mengeluh dan terlempar ke kiri kanan, pedang dan pit patah dan wancur. Dan ketika mereka terbanting dan bergulingan mendapat serangan bola-bola salju atau batu yang berguguran maka dari belakang dan depan tiba-tiba terdengar tawa dan kekeh serta berkelebatnya enam bayangan. Hei Hei, Hu Bengkui mendapat lawan setanding, Chem Kong. Dan napasnya memburu hebat. Benar, dan Kim Emowu Eng ini luar biasa sekali, naga bumi. Rupanya Sian Su menurunkan ilmu baru. Hu Bengkui dan Kim Emowu Eng terkejut. Dalam bergulingan itu mereka tiba-tiba melihat munculnya enam iblis dunia, Chem Kong, pembunuh petir, dan kawan-kawannya. Dan ketika mereka tersentak dan kaget mendorong atau mengibas batu-batu yang berjatuhan mendadak enam orang itu menggerakkan tangan dan senjata-senjata kecil baik pisau atau garpu. Bersuitan menyerang mereka. Ah Kim Emowu Eng dan jago pedang itu melengking panjang. Dengan gerakan mereka yang luar biasa dan mengagumkan tiba-tiba dua orang itu menekan tanah, mumbul dan melenting menghindari senjata-senjata gelap itu. Jumlahnya tidak puluhan melainkan ratusan, jarum-jarum halus juga menyambar seperti halnya tadi pendekar pedang itu menyerang. Kim Emowu Eng. Tapi karena senjata demikian banyak dan tak mungkin mereka lolos begitu. Saja maka Hu Beng Kun membuka mulutnya sementara Kim Emowu Eng juga melakukan hal yang sama, meniup. Wush! Semua senjata rahasia itu runtuh. Ada beberapa di antaranya yang mengenai mereka, tapi karena Hu Beng Kui maupun Kim Emowu Eng mengerahkan sinkang mereka melindungi tubuh maka senjata-senjata rahasia itu melekat dan tidak sampai menembus baju, diusap dan jarum atau garpu-garpu kecil itu pun rontok. Dua orang itu melayang turun dan sudah berdiri tegak di tengah. Dan ketika Hu Beng Kui terbelalak dan terengah menahan napasnya yang memburu makan naga bumi, nenek yang terkekeh di depan itu mengajak teman-temannya mengepung pendekar rambut emas. Hai hik, mari kawan-kawan, kita bantu Hu. Tai hiap. Hu Beng Kui tertegun. Kim Emowu Eng, yang tadi. Telah bertanding mati-matian dengannya tahu-tahu telah dikurung enam iblis dunia. Cam Kong dan teman-temannya maju merapat. Hu Beng Kui sendiri otomatis di luar kepungan, enam iblis itu mengepung Kim Emowu Eng dan Hu Beng Kui lega. Betapapun, dia harus mengatur napasnya. Dan ketika Kim Emowu Eng terkejut dan memandang terbelalak maka lawan telah berganti dan Hu Tai hiap tersenyum mengejek di luar sana. Kim Emowu Eng, kau ternyata hebat. Sepasang Dewi Naga berkata kepada kami bahwa kau memiliki Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang, benarkah? Naga bumi nenek yang terkekeh itu bertanya. Nenek ini bersinar-sinar dan lima yang lain juga memandang Kim Emowu Eng, pandangannya tajam dan dingin, semuanya rata-rata mengeluarkan ancaman yang tak disembunyikan lagi. Dan ketika Kim Emowu Eng tak menjawab karena enggan dia menjawab mendadak Tok Ong, yang tinggi besar dan menyeramkan itu mengeram. Heh, untuk apa bertanya lagi, nenek si Luman? Serang dan bunuh dia, hut dan jari Tok Ong yang menyambar dan sudah mencengkeram dada Kim Emowu Eng tiba-tiba dielak dan ditangkis pendekar ini, yang waspada terhadap serangan lain. Duk! Tok Ong mencelat. Kakek iblis itu, yang berteriak dan terpental ke belakang mengejutkan kawan-kawannya. Mereka melihat sinar putih berkelebat dan berkilauan dari tangan Kim Emowu Eng dan tahu-tahu teman mereka itu terpental. Dan ketika Tok Ong memaki-maki dan bangun mau menyerang lagi maka Toa Chi, yang ada di situ berseru. Awas, itu Lu Chiang Hoat. Semua terbelalak. Cham Kong mengeluarkan suara aneh dari hidung, dan Hek Bong Xiao Jin yang meringkik dan tiba-tiba menggaru kaki kanannya mendadak mendesis, itu Lu Chiang Hoat Bu Beng Sian Susi Keparat itu mewariskan ilmu barunya pada bocah ini. Ya, hati-hati, Xiao Jin. Kami berdua terus terang kalah. Haha setan cebol ini tiba-tiba tertawa. Kalau begitu tak perlu tunggu waktu lagi, Toa Chi. Hayo serang dan bunuh diawut dan Hek Bong Xiao Jin. Yang melejit dan langsung menggerakkan tangan ke kemaluan Kim Emowu Eng tiba-tiba membetot dan mau menarik barang rahasia yang dipunyai Kim Emowu Eng ini, ditendang dan Xiao Jin terbahak tapi sudah berputar lagi, ke kiri dan tahu-tahu sabitnya menyambar. Entah dari mana dia sudah mencabut senjatanya yang mengerikan itu, padahal sebelumnya tak terlihat iblis itu membawa senjata. Dan ketika sabit bercuit di atas kepala dan luput tak mengenai sasaran maka nenek naga bumi sudah menjeletarkan rambut dan berkelebat menyerang pendekar rambut emas ini, disusul empat temannya yang lain dan berturut-turut Cham Kong Ho Hang Siu dan Tok Ong serta Dewi Naga menyerang. Cepat dan bertubi-tubi mereka itu sudah menghujani Kim Emowu Eng, rambut dan sabit bercuitan sambar-menyambar dan Toa Chi serta Jam Moi merasa mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Dulu mereka kalah dengan pendekar rambut emas ini, kini saatnya membuat perhitungan dan nenek itu melengking dan ketika semua senjata melecut dan tamparan atau pukulan juga meneru dari enam penjuru maka Kim Emowu Eng mementak mengeluarkan luciang hoatnya, juga cui siang ginkang untuk mengelak atau menghindar. Des-des pelak enam orang itu terpekik. Cham Kong dan kawan-kawannya terpental, maju lagi dan mementak dan segera mereka menyerang berganti-ganti. Pukulan luciang hoat tadi membuat mereka terbelalak dan marah, lengan masing-masing tergetar dan Toa Chi serta Jim Moi penasaran. Di keroyok enam tetap saja pendekar rambut emas itu hebat. Dan ketika mereka melengking dan marah mencabut sendok garpunya maka Mauseng Chiang, pukulan bintang iblis, menyambar dari lengan sepasang Dewi Naga ini menghantam Kim Emowu Eng, dialak dan Kim Emowu Eng segera dikejar pukulan-pukulan lain, kebutan atau desingan sabit yang bercuitan mendirikan bulu Roma. Segera susul-menyusul dan hujan serangan berhamburan ke tubuh pendekar rambut emas itu. Tak ada jalan kecuali menangkis atau mengelak. Dan ketika enam iblis dunia mengerahkan ginkang dan lenyap berkelebatan menyerang pendekar itu maka Kim Emowu Eng mengerahkan cuisian ginkang dan lenyap pula mengikuti gerakan lawannya. Keparat, bocah ini lihai. Awas, jaga. Kepungan, camkong dan lain-lain terbelalak. Mereka tadi mendengar suara pertempuran antara Hu Beng Kui dengan pendekar rambut emas, kebetulan berkumpul karena Toa Chi dan Jim Moe melaporkan lihai-nya Kim Emowu Eng. Betapa pendekar muda itu sekarang dapat mengalahkan dua Dewi Naga itu dan mereka pun terkejut. Camkong tinggal di Himalaya dan Kim Emowu Eng menemukan jejak dua nenek itu, dikejar dan akhirnya bertemu Hu Beng Kui. Dan karena Hu, Tai Hiap menyerangnya dan jago pedang itu telah bertanding menguras tenaga maka Kim Emowu Eng mengerutkan kening melihat datangnya enam iblis dunia ini, tak tahu kalau di samping Toa Chi dan Jim Moe ternyata juga muncul yang lain-lain, enam iblis dunia lengkap mengeroyuknya. Dan ketika mereka berkelebatan dan Kim Emowu Eng mempergunakan kaki tangannya menangkis atau berlompatan maka seperti burung serikatan atau Raja Wali menyambar-nyambar pendekar rambut emas ini mengelak atau menghindari serangan-serangan lawan. Plak duk! Suara itu kian sering terdengar. Tak ada waktu bagi Kim Emowu Eng untuk mengelak saja, lawan, semakin beringas dan sabit di tangan Hek Bong Siao, Jin sudah dua kali membacok tubuhnya, mental dan iblis cebol itu berteriak tertahan. Sabitnya bertemu tubuh yang seperti karet, lawan, melindungi dirinya dengan Sinkang dan Hek Bong, Siao Jin penasaran. Tentu saja dia marah dan memaki-maki. Dan ketika Tok Ong juga menggeram melepas pukulannya sementara di samping kiri Cham Kong juga melepas tamparan panasnya maka Kim Emowu Eng menangkis dan menggerakkan lengan ke kiri kanan. Plak duki! Suara ini menggetarkan. Ku Beng Kui terbelalak melihat betapa Kim Emowu Eng mementalkan tiga orang lawannya sekaligus, Cham Kong dan Tok Ong terpelanting, sabit di tangan Hek Bong Siao Jin bahkan membalik mengenai kepalanya, sendiri. Untunglah, kakek cebol itu tidak terluka. Dan ketika pertandingan kembali berlanjut dan nenek naga bumi mulai menyerang dari belakang maka nenek itu berseru agar Toa Chi atau Ji Moi membantunya pula dari belakang. Yang laki-laki biar di depan, kita perempuan di sini. Hektometer Kim Emowu Eng mendengus. Kalian. Curang, nenek iblis. Tapi aku akan melayani dan merobohkan kalian. Tar-tar seng nenek meledakan rambut. Kau besar mulut, Kim Emowu Eng. Tapi coba buktikan kata-katamu dan mereka yang kembali berkelebatan dan menusuk atau menghantam kini meniup pula mantra-mantra hitam, membentak dan melengking dan Kim Emowu Eng terkejut. Cham Kong perlahan-lahan terbungkus suap hitam, lalu Tok Ong dan lain-lain juga begitu. Dan ketika mereka akhirnya merupakan bayang. Bayang gelap yang terkekeh dan menyerang dari balik asap hitam akhirnya Kim Emowu Eng terdesak dan kebingungan. Hehehe, ayo, Kim Emowu Eng. Coba serang dan robohkan kami. Benar, coba temukan kami, Kim Emowu Eng. Atau kau mampus mendapat pukulan-pukulan kami. Pendekar rambut emas berubah mukanya, tadi bertempur melawan Hutai Hiap tak ada mantra hitam atau guna-guna begini. Hutai Hiap sebagai seorang pendekar memang tak mempunyai ilmu-ilmu sat. Maka begitu enam iblis itu memergunakan ilmu hitamnya dan mereka dapat menyerang berlindung di balik ilmu hitamnya. Maka pendekar rambut emas bingung dan gelisah, mulai mendapat pukulan-pukulan dan camkong serta lima kawannya tertawa-tawa. Mereka merasa lucu melihat keadaan pendekar rambut emas satu-tuh, berkali-kali pendekar ini terbuyung atau terpelanting. Tapi ketika pendekar itu bangun lagi dan pukulan atau serangan mereka seolah tak dirasakan lawannya. Maka camkong terheran dan nenek naga bumi mengumpat. Keparat, bocah ini luar biasa. Dia kebal hektometer, mungkin pukulan kita kurang keras. Nenek siluman. Coba saja dan tambah pukulannya. Kim Moueng kewalahan. Suara bakbik-buk mulai mendarat di tubuhnya, dia tak dapat menyerang lawan karena lawan bersembunyi di balik ilmu. Hitamnya. Kubengkui tiba-tiba tersenyum dan mengangguk-angguk. Biarlah begitu, biar Kim Moueng mampus. Dan ketika pendekar rambut emas kewalahan dan berkali-kali mendapat pukulan maka Kim Moueng tiba-tiba membentak dan melepas bajunya, secepat kilat menangkis pukulan naga bumi yang ada di sebelah kirinya, meledak dan asap itu pun tiba-tiba buyar. Dan, ketika nenek itu kaget karena sambaran angin pukulan Kim Moueng membuyarkan asap hitamnya hingga dia terlihat maka pendekar itu berkelebat dan Lui Chiang Hoat menyambar dari lengan kiri pendekar rambut emas ini. Blank. Nenek naga bumi menjerit. Dia mau menangkis tapi silau, Lui Chiang Hoat mengenai pundaknya dan kontan nenek itu terpelanting. Dan ketika Kim Moueng mengetahui caranya dan menjadi girang maka berturut-turut pendekar itu mengebut dan membuyarkan asap hitam dari lima lawannya yang lain, tangan kiri bergerak dan Lui Chiang Hoat menghajar mereka. Baik camkong maupun yang lain kaget, mereka tak dapat bersembunyi lagi di balik asap hitam itu. Kim Moueng membuyarkannya dengan kebutan bajunya, yang dikibas mirip bendera dan ketika enam iblis itu jungkir balik dan menjerit dihantam Lui Chiang Hoat maka Kim Moueng di atas angin dan sekarang dialah yang mendesak. Haha, kalian tak dapat bersembunyi lagi, nenek siluman. Hayo coba lakukan itu dan biar aku membuyarkannya dengan kebutan bajuku ini. Ku Beng Kui tertegun. Jagob dang ini terbelalak, diam, diam mengumpat dan mencacikim Moueng karena kiri itu memang tepat. Dulu dia sendiri juga harus melepas bajunya dan mengusir asap hitam yang melindungi enam iblis dunia itu, buyar dan mereka akhirnya kalah. Kahi Bal Sin Kang membuat mereka jatuh bangun dan kini Lui Chiang Hoat memperlihatkan kehebatannya. Ilmu pukulan itu tak kalah dengan Kahi Bal Sin Kang dan Ho Beng Kui menggeram. Kalau begini naga-naganya Kim Moueng tak dapat dikalahkan enam iblis dunia itu. Dan ketika benar saja Kim Moueng mulai berkelebatan dan membagi-bagi pukulan Lui Chiang Hoatnya akhirnya enam orang itu berteriak-teriak karena mereka tak tahan oleh silaunya pukulan itu yang luar biasa. Aduh, keparat kau, Kim Moueng. Jahanam. Benar, bocah ini Jahanam terkutuk. Satukan kekuatan ilmu hitam kita dan semua menghilang Tok Ong tiba-tiba berseru, meledakan kedua tangannya dan asap atau awan hitam tiba-tiba bergulung di puncak Himalaya, menyambar dan turun melindungi enam orang itu. Dan ketika Tok Ong dan lima temannya lenyap di balik awan raksasa ini tiba-tiba Tok Ong tertawa bergelak dan camkong serta lain-lainnya disuruh melakukan pukulan sihir. Lepaskan api, juga hujan. Kim Moueng terkejut. Tadi dia sudah bergirang hati karena dapat mendesak lawan, nenek naga bumi dapat didesak dan lain-lain juga terdesak, merasa kemenangan sudah akan diraihnya dan tak lama kemudian tidak akan merobohkan enam iblis dunia itu. Tapi ketika Tok Ong berseru pada teman-temannya agar mereka menyatukan ilmu hitam dan puncak Himalaya tiba-tiba bergemuruh dan api serta hujan meledak di angkasa maka Kim Moueng tersentak dan bercat melihat datangnya api dan air berbareng, hal yang tak masuk akal karena biasanya dua elemen itu tak pernah bersatu. Api tak mungkin menang menghadapi air, bakal padam. Tapi karena semuanya itu adalah ciptaan sihir dan api dan air disatukan untuk menyerang Kim Moueng maka pendekar rambut emas itu kebuakan ketika dari langit muncul pula sinar petir menghantam tubuhnya. Dar-dar. Pendekar rambut emas terpelanting. Busuh terbahak-bahak di dalam sana, lagi untuk kedua, kalinya Kim Moueng kebingungan. Sekarang menyatukan ilmu hitam enam iblis dunia itu sungguh dasyat, tidak seperti tadi ketika mereka sendiri-sendiri, masing-masing mengerahkan ilmu hitamnya. Dan ketika api dan air serta angin ribut juga bergulung-gulung menghantam dan menerjang pemuda itu maka Kim Moueng kewalahan dan jatuh bangun. Haha, mampus kau, Kim Moueng. Mampus. Kim Moueng kelabakan. Dalam waktu yang begitu singkat tak dapat ditemukannya akal bagaimana menghadapi semuanya ini. Awan terlalu lebar dan mereka itu membentuk gulungan raksasa, tebal dan gelap. Pendekar rambut emas jatuh bangun tak keruan. Tapi ketika dia melengking marah dan berjungkir balik mengelak semua serangan itu tiba-tiba dari bawah bukit berkelebat bayangan Suat Lian, berteriak dan membalas lengkingannya. Kim, Tuako, siapa menyerangmu? Ayah, nenek siluman itu dan teman-temannya kiranya. Jangan takut, aku datang, Tuako. Kita basmi dan hadapi mereka. Blar-blar dan Suat Lian yang melepas KHI Balsin Kang menolak semua guntur dan api yang menyambar-nyambar tiba-tiba sudah berada di atas dan membantu Kim Moueng, membuat camkong dan kawan-kawannya terkejut karena KHI Balsin Kang adalah pelumpuh ilmu hitam mereka. Sebagai mana diketahui pukulan bola sakti ini adalah penolak setiap pukulan atau tenaga, semakin kuat lawan menyerang semakin kuat pula mereka tertolak. Itulah yang tak dapat mereka hadapi. Dan ketika Suat Lian melengking-lengking dan mempergunakan pula Jing Sian Engnya untuk berkelebatan mencari lawan akhirnya camkong dan teman-temannya itu ditemukan dan dihajar. Des-des-duas. Sekarang camkong dan teman-temannya menjerit. Mereka terlempar dan terbanting oleh pukulan Suat Lian, awan yang tergulung-gulung atau sihir yang mereka ciptakan musnah oleh KHI Balsin Kang. Memang itulah satu-satunya pamungkas untuk menundukkan enam iblis dunia, dengan inilah dulu Hu Beng Kui mengalahkan lawan. Dan karena Suat Lian telah mewarisi ilmu itu dan KHI Balsin Kang merupakan penolak ampuh bagi semua pukulan enam iblis dunia. Ya maka camkong dan nenek naga bumi menjerit pada Hu Beng Kui. Hu, tai hiap, kau tak mencegah anakmu? Kau tak berterima kasih bahwa sedikit banyak kami telah membantumu menghadapi Kim Emoweng? Hu Beng Kui terkejut. Saat itu ia tertegun melihat bayangan putrinya, bentakannya dan akhirnya bantuannya kepada Kim Emoweng. Enam iblis dunia dibuat jungkir balik oleh sepak terjang putrinya itu, tentu saja dia girang dan bangga. Tapi ketika camkong dan nenek naga bumi berteriak padanya dan minta dia menghentikan putrinya tiba-tiba jago tua ini tertegun. Sebenarnya, dia tadi siap menyerang Kim Emoweng. Kini dilihatnya betapa Kim Emoweng merupakan calon lawan yang berat sekali. Hajaran-hajaran dari enam iblis dunia tak membuat Kim Emoweng roboh. Pendekar rambut emas itu selalu bangkit lagi dan mengelak atau menangkis. Kekurangan Kim Emoweng adalah dia tak dapat membalas lawan yang bersembunyi dalam awan raksasa. Dan ketika Hu Beng Kui berpikir untuk menyerang Kim Emoweng dan membantu enam iblis itu tiba-tiba putrinya muncul dan tentu saja dia mengurungkan niatnya. Untung hal itu belum dilakukan. Dan ketika dia tertegun dan putrinya mengamuk dan menghajar enam iblis dunia itu maka Kim Emoweng, yang kini dapat bernapas lega dan melihat kembali lawannya tiba-tiba membentak dan melepas Lu Chiang Hoat menghajar lawan-lawannya itu bersama kekasihnya. Bagus, kita basmi mereka, Lian Moi. Bunuh.